Intro Gelar Silaturahmi di Olat Kemang seberang kota Jambi, HBA dapat dukungan dari para guru dan kiai. Calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus, menggelar Silaturahmi bersama masyarakat seberang kota Jambi di Kelurahan Olat Kemang, Kecamatan Danau Teluk pada Jumat 15 Desember 2023. Dalam acara Silaturahmi yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tuan guru serta kiai tersebut, HBA menyampaikan sejumlah kenangan kalah menimba ilmu di seberang. Ia menyebut seberang merupakan kampung kedua setelah Sarolangun, sehingga tidak akan bisa dilupakan. Mantan Gubernur Provinsi Jambi itu bahkan mengatakan, saking dekatnya dengan seberang, ia sampai memikirkan kenang-kenangan yang juga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pak Ibu sekalian berbahagia, sebenarnya bagi saya harus saya sebut sebenarnya sekitar Silaturahmi. Sebenarnya bagi saya tidak ada asing, tapi yang benar-benar ingat. Saya ini seolah-olah di Asyad itu mulai kenyapi tahun 1969, sampai tahun 1975. Sementara itu, guys sekaligus guru pondok peserta, Santren Asyad Irhami mengungkapkan, bagi masyarakat seberang HBA sudah tidak asing lagi. Salah satu tokoh masyarakat tersebut juga mengatakan, kerja nyata HBA sudah sangat terkenal, khususnya dalam memperjuangkan pembangunan kota seberang. Irhami juga menegaskan, kedepannya masyarakat tentu akan mendukung HBA kembali agar terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini, kita ada Pak Saturahmi untuk mesyarakat dengan calon anggota DPR RI, jadi Pak Tepulkar, berdua Bapak HBA, yang Alhamdulillah beliau bagi kami adalah sosok yang asing lagi, dan telah banyak terbukti beliau untuk memperjuangkan pembangunan di kota seberang ini. Dan insya Allah kami akan mendukung beliau untuk terus dapat menjadi makreat dari Jambi ini, dan sebagai penyanspirasi dari Jambi, khususnya dari kota seberang ini. Dan kami minta-minta selamat, minta-minta dan hajar dia dapat tiga puluh Allah SWT. Amin, terima kasih. Dalam silaturahmi kali ini, HBA turut membagikan kenang-kenangan berupa kain sarung, daging kaleng siap santap dari BPKH, dan kalender 2024. Danu melaporkan untuk Pojok HBA. Terima kasih. Terima kasih.